Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV Jatim dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa warga Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikrep, Surabaya, menolak keras peruntukan gedung sekolah sebagai tempat isolasi terpusat. Inilah bentuk protes warga dengan rencana pendirian gedung SMK Kristen Harapan Sejati untuk dijadikan tempat isolasi terpusat. Tidak hanya membentangkan sepanduk penolakan di depan sekolah, puluhan warga pun setiap hari mengawal 24 jam secara bergantian. Hal ini dilakukan agar gedung lima lantai tersebut tidak jadi digunakan sebagai ruang isolasi pasien gejala ringan COVID-19. Penolakan warga ini pun didukung dengan penanda tanganan 700 KK dan telah disampaikan ke Pemkot, Surabaya. Warga mengkhawatirkan letak gedung sekolah yang berdekatan dengan permukiman padat penduduk bisa berdampak ke masyarakat sekitar. Kita menyadari bahwa semua virus itu memang ada di mana-mana. Tapi warga kami, Sambisari, kalau sudah apa itu namanya, adanya tempat ini untuk isolasi mandiri, kita menolak karena adanya ketakutan warga itu tadi. Dari pihak kemarin itu tidak ada pemberitahuan sebelumnya kepada warga. Jadi di sini itu sudah ada kegiatan untuk persiapan di dalam sekolahan ini. Itu tidak ada pemberitahuan ke warga sebelumnya. Jadi tahu-tahu ini sudah didilkan untuk dijadikan tempat isolasi. Bahkan kemarin sudah ada foto sepanduk yang terpampang di dalam situ untuk menyerah apa itu namanya dari pihak sekolahan ini meminjamkan ke pemerintah kota. Begini, tadinya saya nggak tahu, tapi pihak sekolah juga pertama tidak minta warga izin. Dia keputusan sendiri, satu. Jadi kesannya nggak enak, kesannya kita memberontak padahal tidak diajak komunikasi atau berembuk gitu ya. Nah yang saya pikirkan karena ini ada cucu-cucu, saya sudah kehilangan suami. Jadi nggak ada untuk apa-apa, nggak tahu. Nanti kalau ada apa-apa, ambulan, kita nggak tahu. Mereka sehat, kita yang sakit. Saya dekat sekali. Terus limbahnya bagaimana? Oke, di packing, rapat. Airnya bagaimana?